Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you students? I hope you are great Welcome back to English lesson video with Mr. Donnie Pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan dari unit 2 Boots and Batting Shoots Karena masih ada materi yang belum habis dibahas Seperti biasa sebelum belajar Let's say basmala together Bismillahirrohmanirrohim Oke mari kita pertama-tama membahas tentang vocabulary-nya dulu ya Mari simak video berikut Shorts Shorts Sneakers Sneakers An umbrella An umbrella An umbrella A coat A coat A coat Jeans 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 Arntinya As Indonesia supaya kita bisa dan mengerti number one shorts artinya celana pendek number two sneakers artinya sepatu number three umbrella artinya payung number four coat artinya jaket number five jeans artinya celana jeans ya silahkan dihafalkan ya vokabularinya dengan baik kita lanjut bahasannya ke bagian grammar Mari simak video berikut it's cold put on your sweater it's cold put on your coat it's cold put on your hat oh now it's hot take off your hat it's hot take off your put on your coat it's hot take off your sweater you that's better baiklah sudah disimakan videonya sekarang mari kita belajar tentang apa sih grammar yang dibahas tadi nah jadi grammar kali ini lebih seperti kalimat perintah ya contohnya apa ada phrasal verb put on artinya pakai atau kenakan take off artinya lepaskan don't forget artinya jangan lupa nah coba lihat nih di contohnya it's cold it's cold put on your coat ya bahasa indonesianya itu dingin kenakan jaketmu gitu kan itu atau disana dingin kenakan jaketmu berarti kan seperti pemerintah ya put on pakai atau kenakan contoh berikutnya it's hot take off your sweater nah disana panas lepaskan sweatermu atau baju hangatmu ya karena cuaca sedang panas maka perintahnya adalah untuk melepaskan baju hangatmu nah contoh yang terakhir it's rainy disana hujan don't forget your umbrella jangan lupa payungmu maksudnya jangan lupa dibawa ya payungmu maksudnya jangan lupa dibawa ya payungmu karena it's rainy disana hujan nah di pada pada grammar ini diingat ya phrasal verbnya ada put on artinya pakai atau kenakan take off artinya lepaskan don't forget artinya jangan lupa nah ini bisa disesuaikan dengan kondisi ya kondisi cuaca coba kalau contohnya it's snowy ya kan disana bersalju berarti kita harus ngapain dong berarti put on your boots nah contohnya gitu kan kalau bersalju kan pasti kita perlu sepatu boots ya supaya kaki kita nggak kedinginan atau basah kena salju oke baiklah materinya sampai sini aja silahkan dilihat reviewnya yang mister sudah bagikan dan juga jangan malas untuk belajar kembali bahasa inggrisnya supaya phnya bisa lancar oke selamat belajar ya break a leg have a good study don't be give up oke we're done here let's say hamdallah together alhamdulillahirrabbilalamin mister pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati